Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskai Community Ini adalah pelatihan hari ketiga Yaitu tanggal 11 Maret 2022 Dimana di pelatihan ini Kami sekaligus merayakan Anniversary Iskai yang pertama Pada pelatihan ini Kita memasuki Yaitu adalah Materi Jumpboard Dimana materi kita Jumpboard ini Masuk ke dalam pelatihan yaitu Digital Educative Training with Iskai Community Bila kemarin Sebelumnya kita sudah mengetahui Berbagai macam education Pada hari ini kita akan Mengenal yaitu Jumpboard Dan bagaimana pengaplikasiannya Untuk pembelajaran Di era pandemi COVID-19 ini Sebelumnya perkenalkan Nama saya adalah Linda Tresnayu Disini akan mendampingi Bapak Ibu semua Dalam materi yaitu Jumpboard dan Slido Untuk tanggal 12 Maret 2022 Disini Digital Educative Training with Iskai Community Nanti saya akan mengenalkan Jumpboard terlebih dahulu Apa itu sebenarnya jumpboard Dan apa fungsinya jumpboard bagi pembelajaran Nanti akan kita saksikan Dalam pelatihan hari ini Sebelumnya kita akan mengetahui dulu Apa itu sih yang namanya jumpboard Jumpboard ini adalah salah satu Bawaan ataupun aplikasi yang dikembangkan oleh Google Jadi Google itu banyak sekali Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Salah satunya adalah jumpboard Kalau misalkan kita lihat disini Dari jump dan board Akan menunjukkan bahwa Ini adalah papan tulis Papan tulis digital Dimana jumpboard itu terintegrasi Dengan layanan-layanan Google Jadi layaknya sebuah papan tulis Konvensional Jumpboard ini Seperti digital Dan berupa aplikasi Bisa didownload di Playstore Appstore Dan juga bisa kita gunakan Melalui web browser Lalu Jumpboard itu bisa digunakan Untuk apa saja sih? Nah jumpboard itu bisa digunakan Untuk media pembelajaran kita Dalam menjelaskan Bagaimana materi-materi Yang harus dijelaskan menggunakan Penggambaran tertentu Misalkan kita menulis materi Menambahkan gambar Informasi Dan lain-lain Selain itu juga Kita bisa mengajak siswa Untuk lebih interaktif Kita bisa berkolaborasi Dengan siswa Bagaimana kita Memberikan stimulus Dan siswa bisa memberikan feedback Berupa Yaitu sebuah tulisan Selama pembelajaran Terutama Ini pada saat Kita melakukan Tatap maya Atau Pembelajaran jarak jauh Disini Mata pelajaran apa sih? Kiranya yang Lebih menguntungkan Untuk menggunakan Jumpboard Nah disini adalah Salah satunya adalah Pelajaran matematika Geografi Untuk menunjukkan peta Ataupun Pelajaran seni budaya Dimana siswa harus Menggambar Menjelaskan dengan Tulisan Nah disini Jumpboard ini berfungsi Untuk mata pelajaran Mata pelajaran Yang harus Ataupun lebih spesifik lagi Lebih interaktif lagi Bila menggunakan Tulisan-tulisan Nah jumpboard ini Memudahkan Kita Sebagai guru Dan siswa Untuk Berkolaborasi Secara real time Ataupun Juga secara Unsinkronus Jadi guru Siswa Sehingga bisa membuat Pembelajaran Lebih menarik Dan interaktif Lalu jumpboard ini Kita bisa membuat Sketch saide Memecahkan masalah Ataupun Menggambar secara Kolaboratif Dan sinkron Bisa saja Kita menggambarkan Sesuatu Lalu siswa bisa Melanjutkan kembali Misalkan kita Menggambar Bagaimana caranya Terjadi hujan Maka siswa bisa Melanjutkan Bagaimana proses Selanjutnya Di Bumi ini Bisa terjadi hujan Lalu Disini Karena tadi Sebelumnya Saya sudah menjelaskan Bahwa Jumpboard Itu adalah Aplikasi dari Google Maka Jumpboard pun Terintegrasi Oleh layanan Layanan Aplikasi lain Dari Google Contohnya saja Adalah Google Drive Dimana Google Drive Itu adalah Penyimpanan Ruang penyimpanan Google Akun Google kita Dimana Kita harus mempunyai Akun Google Untuk mendapatkan Yang namanya Google Drive Google Drive ini Tersambung Dengan Jumpboard Dimana Saat kita menggunakan Jumpboard Hasil-hasil Tersebut Bisa langsung Muncul Ataupun Bisa langsung Tersimpan Di Jumpboard Tanpa Kita harus Download Jadi Punya Keuntungan Tersendiri Bahwa Nanti File-file kita Jumpboard Itu tidak akan Mengambil Menyita Memori Dari Bapak Ibu Sekalian Misalkan Bapak Ibu Menginstall Jumpboard Di Itu Dengan Melihat Google Drive Kita Jadi Kita Tidak Harus Kita Tidak Mendownload Secara Langsung Di Aplikasi Kita Tapi Sudah Tersimpan Otomatis Di Jumpboard Ataupun Juga Di Google Drive Kita Jadi Kalau Misalkan Kita Butuh Untuk Melihat Lagi Kita Bisa Akses Melalui Google Drive Jadi Hasil Pengerjaan Siswa Itu Tersimpan Secara Otomatis Sehingga Memudahkan Guru Untuk Mendokumentasikan Hasil Pembelajaran Dan Linknya Bisa Dishare Di Google Classroom Tadi Google Classroom Ada Google Drive Itu Terintegrasi Bersama Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Memberikan Link Kita Mengshare Kita Bisa Melalui Link Ataupun Kita Langsung Menuju Ke Google Classroom Ini Adalah Pengenalan Bagaimana Jumpboard Itu Bisa Ataupun Hadir Dan Membantu Pembelajaran Kita Sekarang Saatnya Kita Mempraktikan Bagaimana Penggunaan Jumpboard Mari Kita Coba Dan Saksikan Perlahan-lahan Bagaimana Penggunaan Jumpboard Oke Disini Kita Mempraktikan Terlebih dahulu Bagaimana Mengakses Jumpboard Melalui Handphone Kalau Melalui Handphone Disini Otomatis Yang pertama Harus Kita Lakukan Adalah Menginstal Menginstal Terlebih dahulu Jumpboard Di Handphone Bapak Ibu Semuanya Kita Buka Ke Playstore Kita Klik Playstore Lalu Kita Klikkan Disini Adalah Jumpboard Install 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 Jadi Logonya Seperti itu Warna Kuning Dan Orange Kita Instalasi Dulu Jadi Jumpboard Ini Tadi Seperti Saya Bilang Bahwa Bisa Diakses Melalui Dua Cara Menggunakan Handphone Ataupun Menggunakan Web Browser Kalau Misalkan Web Browser Kita Bisa Mengakses Dengan Menggunakan Internet Dan Jumpboard Kita Bisa Mengakses Terlebih Dahulu Dengan Cara Mendownload Atau Menginstall Terlebih Dahulu Jumpboard Bila Sudah Terinstall Maka Kita Klik Open Disini Klik Open Jumpboard Kita Disini Akan Diberikan Pertanyaan Ingin Menggunakan Ataupun Mengakses Jumpboard Melalui Akun Email Yang Mana Jadi Disini Ada Berbagai Email Disini Saya Akan Menggunakan Email Yang Di Atas Sendiri Oke Kita Sudah Masuk Kedalam Jumpboard Kita Ini Loading Jumpboard Oke You Don't Have Any Jump So Jadi Kalau Misalkan Memang Belum Punya Memang Tidak Ada Tulisan Apapun Di Dalam Ini Lalu Disini Ada Tombol Plus Kita Bisa Klik Tombol Plus Ini Sedang Loading Tampilannya Akan Menjadi Seperti Ini Bagaimana Caranya Menggunakan Web Browser Disini Pertama-tama Pastikan Koneksi Internet Sudah Terpasang Dengan Baik Lalu Kita Buka Web Browser Kita Disini Saya Menggunakan Google Chrome Setelah Masuk Google Chrome Kita Ketikkan Disini Google Jumpboard Google Jumpboard Login Kita Tunggu Prosesnya Akan Muncul Seperti Ini Kita Klik Google Jumpboard Tampilan Tampilan Seperti Ini Google Jumpboard Recent Jams Owned By Anyone You Don't Have A Jam Yet Jadi Disini Belum Ada Apa-apa Belum Ada Sesuatu Yang Saya Buat Di Jumbo Langkah Pertama Kita Akan Ke Pojok Kanan Disana Adalah New Jam Kita Klik Tanda Plus Kita Sedang Tunggu Prosesnya Disini Bisa Kita Lihat Sedang Proses Sedang Loading Ini Tampilan Jumpboard Tampilan Jumpboard Seperti Ini Antitel Jam Disini Kita Bisa Mengganti Judulnya Dengan Misalkan Terbentuk Misalkan Fotosintesis Oke Oke Jadi Nah Disini Ada Menu Yang Pertama Adalah Pen Pen Ini Untuk Menulis Lalu Disini Ada Eraser Disini Untuk Kita Menghapus Disini Ada Select Jadi Kita Bisa Memilih Lalu Disini Ada Sticky Note Kita Bisa Menambahkan Sticky Note Ada Add Image Kita Bisa Menambahkan Gambar Ada Circle Nah Ada Circle Disini Lalu Ada Text Box Lalu Disini Ada Laser Ini Tampilan Tampilan Tampilannya Di pen Ini Kita Bisa Merubah Tampilan Pen Biasa Ini Ada Pen Marker Lalu Ada Highlighter Dan Ada Brush Disini Warnanya Yang Disediakan Hanya Ada Hitam Ada Biru Hijau Putih Kuning Dan Merah Oke Ini Sekilas Saya Menggambar Sesuatu Lalu Kita Bisa Hapus Oke Jadi Misalkan Mau Diganti Lagi Bisa Kita Ganti Misalkan Interaksi Oke Karena Saya Pelajarannya Sosiologi Disini Saya Akan Menambahkan Nah Disini Ada Set Background Kita Bisa Mengganti Background Menjadi Titik Menjadi Blue Line Kotak Kotak Seperti Ini Nah Jadi Kita Bisa Memilih Ataupun Kita Bisa Menggantinya Background Menjadi Sebuah Gambar Gambarnya Bisa Kita Dapat Dari Mana Kita Bisa Mengambilnya Dari URL Kamera Google Image Drive Ataupun Google Photo Disini Saya Akan Mengambil Dari Komputer Yang Saya Miliki Saat Ini Jadi Kita Bisa Klik Browse Misalkan Misalkan Saya Bisa Menambahkan Gambar 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 Seperti Ini Lihat Apa Yang Terjadi Saya Menambahkan Gambar Selamat Kolos Saja Tinggal Kita Ganti Default Disini Ada Clear Frame Untuk Menghapus Tampilan Kembali Seperti Semula Disini Ada Bagian Present To A Meeting Dan Disini Ada Share Disini Trik Tiga Ada Rename Download PDF Bisa Kita Simpan Juga Sebagai Gambar Dihapus Kita Bisa Meng-copy Ini Github Dan Sendback Si Version History Oke Kita Akan Mulai Bagaimana Disini Misalkan Saya Akan Menuliskan Bahwa Menggambar Seseorang Misalkan Oke Karena Saya Tidak Bisa Menggambar Disini Jadi Harap Dimaklumi Bahwa Bila Tidak Begitu Bagus Gambaran Saya Bisa Dihapus Oke Bisa Kita Hapus Disini Misalkan Ketan Oke Misalkan Saya Akan Oke Interaksi Lalu Disini Saya Akan Menambahkan Gambar Misalkan Jadi Karena Google Jumpboard Itu Ada Bawaan Dari Google Maka Bisa Dilihat Disini Bahwa Akan Terhubung Dengan Google Image Search Kita Tambahkan Kita Insert Saya Ingin Menanyakan Kepada Siswa Apakah Ini Gambar Interaksi Disini Kita Bisa Membuat Lingkaran Kita Bisa Menambahkan Text Ya Disini Textbook Lalu Apakah Ini Interaksi Kita Mau Menghapus Ini Juga Bisa Tadi Menghapus Lagi Karena Tulisan Saya Bagus Lebih Baik Kita Mengetikkan Pakai Textbook Oke Kita Bisa Menunjukkan Tanda Panah Misalkan Kita Pakai Highlighter Warna Kuning Apakah Ini Adalah Interaksi Oke Kita Tambahkan Lagi Tambahkan Gambar Lagi Lalu Kita Perkecil Oke Kita Tambahkan Textbook Oke Bagaimana Dengan Ini Oke Bagaimana Dengan Ini Kita Bisa Menambahkan Sticky Note Sticky Note Warna Apa Disini Saya Pake Warna Pink Ah Ah Terima kasih Oke, misalkan seperti ini Kita save Nah, sticky note-nya Akan saya taruh disini Lalu kita perbesar Ini catatan bahwa interaksi itu Apa ini laser? Laser itu Laser ini bisa kita gunakan Jika kita ingin menunjukkan Ini, pointers Nah Nah, ini sudah kita buat Seperti ini Kita mau ganti background-nya Biar lebih menarik Oke Kita bisa juga Create frame lagi Nah, ini Secara sederhana Seperti ini Cara membuat jumpboard Papan tulis Oke, sudah Maka kita bisa Melanjutkan dengan Memberikan ini kepada siswa kita Bisa present to a meeting Nah, kita juga bisa Mempresentasikan present using meeting code Jadi, kita klik ini Lalu Nah Present Using a meeting code Jadi, kita bisa langsung Memberikan ini kepada Pertemuan kita Bisa kita klik disini Nah, kalau misalkan kita sudah punya Kode kelas Maka kita tinggal ketikan disini Nah, disini Kita bisa melakukan share Nah, disini Ada pertanyaan lah Share-nya itu Kita mau private Atau Semua orang bisa melihat Kalau semua orang bisa melihat Kita ganti lah Oke Jadi, kita tinggal Klik share Publish To the web Lalu Copy link Lalu linknya kita berikan Kepada siswa Ataupun kita bisa Nah Mendownload ini Save Dan remove Remove ini menghapus Kita bisa download as a pdf Coba kita download Seperti pdf Nanti tampilannya akan Seperti apa Jamboardnya Nah, tampilan jamboardnya Akan menjadi seperti ini Oke Sedang proses Kita klik Coba Kita lihat Bagaimana Jamboard kita Jamboard kita Jamboard kita Sudah jadi Seperti ini Begitu ya Bapak Ibu Oke Jadi kita Hari ini sudah bisa Mengenal dan membuat Atau mempraktikan Bagaimana Jamboard bisa digunakan Untuk pembelajaran Terima kasih Untuk hari ini Sekian dari saya Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax